ini metik strawberry Oh ini sayur rumput Oh lebih saya di rumah juga harus benar-benar teliti sayur buat banteng sana tuh jangan salah ayo kita ke dealer Mari kita ke dealer bro berarti hampir enggak kesulitan masalah air di sini ya Pak maya ya lumayan hari hari ini saya akan datang ke satu lokasi yang pastinya sangat asli banget kita keras kan ternyata di sini ada kebun strawberry jadi sebenarnya yang ini bukan berjalan sama saya tapi kebetulan lewat saya mampir sebentar di sini sebelum kita ke lokasi awal yang saya tujuh gawainya nanti-nanti Oh ini metik strawberry Oh kalau saya mau datang Saya menemukan teman saya untuk mengantarkan saya ke lokasi, jadi saya masih bingung arahnya ke mana, pada saat ini dia berada di mana. Cara mereka menyimpan air seperti ini, kemungkinan kalau saat hujan turun, mereka sudah siap dengan bug yang dari terpal. Ketika kita bisa menghasilkan, sehingga bisa dipanen, beberapa bulan memerlukan waktu Pak Ma. Dua bulan sudah panen, sudah mulai sudah panen, sampai tiga bulanan habis. Tanam kembali, seperti ini kan tempang sari namanya, ini ada tirong. Apa nama warnanya itu? Yang ungu ya Pak? Yang ungu. Ada tempat sarinya juga bayam, ini kalau bayam ditanam sekali mungkin menghasilkan sampai lima kali panen. Banyak kali panen itu kalau sayur bayamnya ini. Ini yang rumah sari enak nih. Ini bayam namanya. Jangan sekali mungkin panen sampai lima bulanan. Ini apa, sayur enak Pak Ma. Ini sayur rumput. Oh, gue bisa dirumah juga harus benar-benar telitip. Ini sayur ini. Sayur buat banteng sana tuh. Jangan sekali. Jangan sekali tapi.. Jangan sekali. Jangan sekali. Anggar tanaman kembali kan ini, jeruk. Terus di selai selai jeruk itu kita tanam, eh, kumpang sari namanya sayuruan. Itu habis panen kubis. Oh kubis atau kol. Kkol yang hijau ya Pak Ma. Ya kol hijau. Kalau yang merah bisa ditanam, bisa tumbuh di sini nggak? Nggak. Oh, jadi nggak bisa ya? Yang merah bisa, yang hitam juga bisa. Oh, ya ada yang hitam juga. Ya, tapi pemasarannya lebih langka, karena baru-baru. Oh, bukan karena itu bibitnya mahal, Pak? Mahal ya? Juga bibitnya terlalu mahal. Bisa itu petani yang kau kadang-kadang. Kalau petani yang udah bermodal, baru iya. Jadi, kita datang ke Pak Mang seperti ini. Kita minta janji Pak Mang untuk mengantarkan kita ke tempat wisata yang baru. Yang dulu setahun kita pernah ke situ. Ingat, Pak Mang, ya? Kebun Raya Genyar. Ah, itu lah. Jadi, saya menunggu Pak Mangnya habis bekerja. Setelah itu kita berangkat ke sana. Oke, siap Pak Mang? Siap. Oke. Pak Mangnya kalau sekali panen, ini bisa menghasilkan berapa, Pak Mang? Pak Mang, ya. Menurut, banyak dikitnya tanam. Oh, gitu ya. Iya. Kalau tanamnya cuman segini, kan nak? Kalau makan, cuma petani iseng-iseng saja. Oh, gitu. Biar nak diam saja. Karena lahan nak punya, tapi dapat lah. Itilahnya penggarap. Cuma lahan dari orang, kita itu cuma penggarap Untuk menyiram tanaman sekitaran sini nih Pak Mang, menggunakan air hujan Pak Mang? Nah, menarik dari sumber mata air Oh gitu, berarti pakai diesel? Pakai dinamo, pakai sancin Oh pakai sancin Berarti hampir tidak kesulitan masalah air di sini ya Pak Mang Ya, lumayan lah, kalau sudah narik dari sumber air, bisa lah Oh, seperti itu pun bisa di rumah Baru 5 kilo dari sini, ketinggian sana, Gintamani, sudah tidak kesulitan Karena mata airnya terlalu jauh Itu jalanan mirip masing-masing petakan kebun ini Pak Mang? Ya, lumayan lintas tani Oh, lintas tani, berarti itu bukan jalan pemerintah Pak Mang ya? Bukan, makanya Jalannya ada yang mau asfal, tapi Sudah 5 tahun belum di asfal Oh gitu Pak Mang, ya Jalan-jalannya sudah jangit, Tok Oh ya, mudah-mudahan setahun ke depan ada perubahan Pak Mang ya? Pasti ngekaru Pak Mang Untuk Pak Mang makan minum setiap hari, terus pakai mandi juga Air PDAM ada? Oh gitu, itu air PDAM, bukan dari sini Oh, kelompok swadaya juga ada Oh gitu Untuk jaga-jaga, biar enak sampai kekeringat Oh gitu Pak Mang Oh, kalau di tempat saya Kalau memang sudah musimnya air mati Berarti sama sekali tidak ada air Pak Mang Seperti itu Pak Mang Kita harus punya kelompok swadaya Setup jadinya dua cabang Oh, beda Untung-untung hidup terus Kalau lagi air pilot kan katang-katang mati Kita harus punya grup swadaya juga Oh, luar biasa Pak Mang ini ya Kalau tiap ladang Pastilah ada lagi sumber air lagi Setiap lokasi itu punya kelompok tersendiri Oh, luar biasa banget Luar biasa Pak Mang ini Perlu sedikit bahas mengenai ini yang berada di depan saya guys Beliau ini adalah seorang seniman Wow Ya, seperti itu Beliau ini seorang penyanyi Juga seorang petani Yang digeluti banyak Bermacam seni guys Kalau ini pas dah Kacang berbuah Oh Terongnya berbuah juga pas Tapi terongnya lebih dulu jauh nih Oh gitu Pak Mang Karena usianya lebih panjang Danemnya juga lagi Ramat ya Kalau buncisnya ini Cuma tiga bulan udah habis Jadi untuk pupuk Pak Mang Memerlukan pupuk apa Pak Mang Pupuk kanang Oh, pupuk kanang Jadi dari Pupuk kanang juga pupuk organik Dan juga Pupuk kimia lah Dikit-dikit Oh gitu Pak Mang Terima kasih Ini namanya Pohon Jepang guys Dan ini Enak banget dipakai sayur ini Apalagi ditambahkan Pada Ministan Takut dia Ayo kita ke dealer Mari kita ke dealer bro Pak Mang Bisa dijelaskan sedikit gak Pak Mang Ini kok udah kayak Pohon panjat pinang Pak Mang Ini sebenarnya pohon apa ini Pak Mang Yang di depan ini Pak Mang Pohon kelapa yang udah mau mati dia Oh Seperti itu guys Belum dirumpuh Oh Berhubung Pak Mangnya udah Selesai dia bekerja di kebunnya Segera kita gaskan ke kebun raya Oke lanjut Sub indo by broth3rmax